Halo semua, kembali lagi di channel Adminyante Soh dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas daftar film-film MCU dengan pendapatan terkecil sampai yang terbesar dan video ini saya akan bagi menjadi 4 part video jadi selalu pantengin terus channel ini ya di urutan paling bawah yaitu urutan ke-23 ditempati oleh The Incredible Hulk film ini adalah salah satu film dengan budget besar pada masa itu yaitu sekitar 150 juta dolar Amerika The Incredible Hulk adalah film kolaborasi antara Marvel dan Universal Pictures namun sayangnya, film ini hanya merauh pendapatan kotor sekitar 263 juta USD tapi yurapapolah orang ketang bali modal di urutan ke-22 adalah film garapan sutradara Joe Johnston yaitu Captain America The Force Avenger walaupun berada di posisi ke-22 film ini mendapatkan review positif dan sukses secara komersial film ini bersetting pada tahun 1942 yang menceritakan Steve Rogers yang akan menjadi Captain America film ini dirilis pada tahun 2011 dengan budget sekitar 140 juta dolar Amerika dengan pendapatan kotor sekitar 370 juta dolar Amerika yang berada di rupiah ini dan itu sekitar 5 miliaran selanjutnya masuk ke posisi 21 ditempati oleh film Thor film ini mendapatkan ulasan positif dari kritikus film film yang dirilis pada tahun 2011 ini menggelontorkan dana sekitar 150 juta dolar Amerika dan mendapatkan pendapatan kotor sekitar 449 juta dolar Amerika berikutnya di posisi ke 20 adalah film Spider-Man Homecoming yang rilis pada tahun 2017 film ini dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker dan John Watts sebagai sutradara dari film ini film ini berbeda dari 2 franchise Spider-Man sebelumnya dengan tidak menceritakan orijin dari Spider-Man dan juga film ini paling family friendly dengan banyak aksi komedi di dalamnya sekitar ada 169 adegan film ini diproduksi dengan biaya 175 juta dolar Amerika dan mendapat pendapatan kotor sekitar 481 juta dolar Amerika next posisi ke 19 ditempati oleh film Ant-Man yang rilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Paul Rudd sebagai Scott Lang film ini hampir sama dengan Spider-Man Homecoming dengan banyaknya scene-scene komedi yang mengundang gelak tawa penontonnya film ini disutradari oleh Python Reed dengan budget 130 juta dolar Amerika dengan pendapatan kotor sekitar 519 juta dolar Amerika dan mungkin segitu dulu ya untuk pembahasan kali ini dan nantikan juga part kedua yang akan membahas nomor 18 sampai ke 14 dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan part berikutnya selamat menikmati